Intro Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Yang saya hormati Wakil Bupati Menggerai Ketua para Wakil-Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Menggerai Seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Menggerai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggerai Ketua Pengadilan Agama Ruteng Dan saya hormati Sebelum mendapatkan pidatok perkenalkan saya Memelukikan salam kebangsaan Indonesia Yang kiranya dapat diikuti oleh hadirin sekalian Merdeka 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 Di hari ini, Kamis 17 Agustus 2023 Kita sebagai bangsa sekali lagi memperingati Hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Hari ketika bubukaran yang mengatakan Atas membangsa Indonesia melenyatakan kemerdekaan Sebagaimana 7 tahun yang lalu bangsa Indonesia bersuka cita Karena kemerdekaan Hari ini pula kita bersuka cita Karena kemerdekaan yang dulu diperjuangkan dengan susah payah Hari ini tetap dapat kita pertahankan Tetap dipertahankan dengan keringat Dengan cucuran darah dan air mata Dari segenap komponen bangsa Karena itu Kiranya tepat jika pada momen ini Kita mendoakan semua pendahulu yang telah berpulang Semoga peladan dan pengorbanan mereka Senantiasa menjadi inspirasi dan motivasi Bagi kita generasi penerus bangsa ini Seluruh masyarakat Banggara yang saya hormati Cerita atau kisah tentang penjajahan Kisah tentang perlawanan terhadap penjajah Belanda dan Jepang Dan kisah tentang kemerdekaan Bukanlah semata-mata kisah yang kita dengar Dari suku-suku lain di Indonesia ini Tapi itu adalah juga Kisah tentang nenek moyang orang menggerai Yang setidaknya sudah dapat diterusuri Sejak awal tahun 1900-an Pertempuran melawan Belanda di Papang Yang kita kenal sebagai Rampas Papang Dan Rampas Kumu Serta beberapa pertempuran kecil lainnya di wilayah menggerai Setidaknya menunjukkan Bahwa nenek moyang kita Berbagi perasaan yang sama Dengan suku-suku lain di Indonesia Tentang pahitnya penjajahan Dan bahwa kemerdekaan Memang harus diperjuangkan Bersama-sama secara serentak Di seluruh pelosok negeri ini Dengan demikian Menggerai sebagai sebuah wilayah Atau sebagai kumpulan manusia yang namanya masyarakat Kita semua menjadi bagian yang sah Dari Indonesia Merdeka Tema perayaan hari ulang tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia Adalah terus melaju Untuk Indonesia Maju Tema ini merefleksikan semangat Semangat yang berkobar-kobar Dari segenap elemen bangsa Untuk terus melanjutkan perjuangan Dan pembangunan Berkolaborasi Memanfaatkan setiap peluang yang ada Untuk mewujudkan Indonesia Maju Dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo Dan Wakil Presiden Kiai Haji Maruf Amin Indonesia semakin mendapatkan kepercayaan Dari dunia internasional Untuk juga ikut menentukan Arah perjalanan dunia Melalui kepemimpinan negara-negara G20 Pada tahun 2022 yang lalu Dan pada tahun 2023 ini Sebagai ketua ASEAN Inilah momentum Untuk mempercepat pembangunan Di Indonesia Dan manggarai Manusia manggarai Masyarakat manggarai Harus menjadi bagian Dari momentum Percepatan pembangunan Indonesia Untuk kita di manggarai Momentum percepatan pembangunan Dilakukan dengan mempercepat perbaikan Berbagai infrastruktur dasar Yang kita akui Masih terbatas Masih buruk dan perlu peningkatan Kita menggunakan berbagai sumber penanan Untuk ini Baik dari dana alokasi umum Dana alokasi khusus Pendapatan asli daerah Maupun dari pinjaman daerah Selama tahun 2022 dan 2023 ini Telah dan akan terus dilakukan Rehabilitasi Atas jalan-jalan kabupaten Yang membutuhkan perbaikan segera Di bidang pendidikan Terus dilakukan pembangunan Unit-unit sekolah baru Ruang kelas baru Baik untuk tingkat SD dan SMP Ruang guru Ruang laboratorium Dan bersamaan dengan penyediaan Peralatan teknologi informasi dan komunikasi Sebagai syarat utama Pelaksanaan pendidikan online Jaringan irigasi teknis Yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Mangerai Juga terus direhabilitasi Untuk memastikan Ketersediaan air Bagi pertanian Rumah sakit Prata Mario Akan segera beroperasi Paling lambat Pada Oktober 2023 Sehingga dapat melayani masyarakat Di Kabupaten Mangerai Bagian Utara Patut juga disebutkan Adanya peningkatan sarana sanitasi Dan akses air minum versi Yang disediakan Baik oleh pemerintah Maupun oleh BDIM Tirta Komodo Kita patut berterima kasih Kepada pemerintah pusat Untuk dana alokasi khusus Di berbagai bidang Yang memungkinkan Percepatan pembangunan Kita juga berterima kasih Secara khusus Kepada Bank NGT Yang meriasasikan Pinjaman daya Sebesar 110 miliar rupiah Yang kita gunakan tahun ini Untuk peningkatan jalan Pembelian alatan mesin pertanian Pengadaan berbagai jenis Benih dan bibit Dan pembangunan Sentra peternakan babi Di Kecamatan Ciba Berbagai indikator Terus menunjukkan Adanya perbaikan Meski disadari Semuanya Masih belum optimal Bagi penerita stand Di Keputemanggerai Terus menurun Dari 21,6% Di tahun 2021 Menjadi 14,3% Pada Februari Tahun 2023 Kita berharap Dengan kerja Keras dari Berbagai pihak Para penerita Stunting Akan berada Di bawah 10% Pada tahun 2024 Yang akan datang Tingkat kemiskinan Kita di Keputemanggerai Juga terus menurun Dari 20,3% Pada tahun 2020 Menjadi 19,8% Pada tahun 2022 Tingkat kemiskinan ekstrim Yang menjadi perhatian Banyak pihak Juga tercatat Mengalami penurunan Signifikan Dari 12,5% Pada tahun 2020 Menjadi 6,6% Pada tahun 2022 Roda ekonomi Juga berputar Dengan makin lancar Meski tidak setinggi Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT Dan nasional Namun ekonomi Yang mulai bergerak kembali Dikonfirmasi Oleh tingkat pertumbuhan Sebesar 2,2% Pada tahun 2022 Setelah Bertumbuh Minus 0,8% Di tahun 2020 Kita Menyaksikan Di berbagai sudut Berbagai pembangunan Saran-saran usaha Baik oleh Para pengusaha kecil Maupun pengusaha mengenai Kita Sedang menyaksikan Optimisme Dari seluruh Masyarakat Mengarai Untuk pelayanan Publik Yang lebih baik Pada tahun 2023 ini Akan kembali Direkrut Pegawai Pemerintah Dengan perjanjian Kerja B3K Sebanyak 492 orang Dengan perjanjian Tenaga guru Sebanyak 216 orang Tenaga kesehatan 132 orang Tenaga teknis 144 orang Kita Kita semua Optimis Bahwa situasi Akan kembali Normal Dan daya beli Akan kembali Bangkit Namun Apakah situasi Perekonomian kita Akan kembali Bangkit dengan cepat Akan sangat Tergantung juga Pada kesiapan Infrastruktur Dasar kita Salah satu Infrastruktur Dasar penting Yang menjadi Penghalang Masuknya Investasi Di daerah kita Ini Adalah Ketersediaan Listrik Yang masih Terbatas Masih Begitu banyak Dusun-dusun Dan masyarakat Mengerai Yang belum Terlayani Kebutuhan Listriknya Secara optimal Di sisi lain Negara ini Sudah tidak Kuat lagi Membiayai Subsidi listrik Akibat Mahalnya Biaya Operasional Penyediaan listrik Dengan bahan Bakar Diesel Dan batu Barang Itulah Yang menjadi Dasar Mengapa Presiden Joko Widodo Terus Menekankan Pentingnya Investasi Di bidang Energi Baru Terbarukan Karena sumber Energi ini Akan menghasilkan Daya listrik Yang murah Dan terjangkau Biayanya Boleh masyarakat Tanpa Ketersediaan Listrik Yang cukup Bagaimana Masyarakat Bisa membangun Usaha Sebagai tempat Bekerja Sebagai lapangan Kerja Bagi anak Anak Kita Bagaimana Mengharapkan Kepintaran Dan kepandayan Dari anak Anak Di dusun Yang tidak Tersentuh Listrik Hal ini Penting Saya Sampaikan Supaya Semua Pihak Memahami Bahwa Investasi Dalam Perluasan Energi Eter Bukanlah Kepentingan Pemerintah Semata Mata Tetapi Pada Akhirnya Ditujukan Untuk Melayani Kepentingan Masyarakat Yang lebih Luas Kepentingan Masyarakat Menggerai Yang belum Menikmati Listrik Sebagaimana Wilayah-wilayah Lain Di Negara Kita Yang Cinta Ini Ada Berbagai Kontroversi Seputar Isu Ini Hendaknya Tetap Dapat Dikomunikasikan Dengan Lain Pemerintah Kabupaten Manggerai Sebagai Perpanjangan Tangan Pemerintah Pusat Tentu Membuka Diri Terhadap Setiap Pendapatan Kritik Sempanjakan Memiliki Kesamaan Tujuan Mengatasi Keterbatasan Energi Listrik Dimenggerai Sekaligus Mengurangi Beban Negara Dalam Penilaian Kebutuhan Listrik Pemenuhan Kebutuhan Listrik Dimenggerai Secara Mandiri Dan Sumber-sumber Yang Kita Miliki Sendiri Adalah Sumbangsi Kita Untuk Republik Indonesia Tercinta Selain Listrik Masih Ada Infrastruktur Kasa Lain Yang Perbaikan Dan Peningkatan Jalan Raya Jembatan Fasilitas Pelabuhan Sanitasi Air Bersih Semuanya Itu Tetap Dikerjakan Satu Demi Satu Tanpa Melupakan Pentingnya Membangun Jiwa Akhlak Dan Kualitas Manusia Menggerai Saya Ingin Kita Semua Yakin Bahwa Pemerintah Kabupaten Menggerai Adalah Pemerintahan Yang Bekerja Sekali Lagi Pemerintah Kabupaten Menggerai Adalah Pemerintah Yang Bekerja Kita Bekerja Sepenuh Penuhnya Jiwa Sepenuh Penuhnya Akab Dan Sepenuh Penuhnya Waktu Yang Kita Miliki Sejauh Pengamatan Saya Kita Semua Sedang Bekerja Keras Menyelesaikan Tugas Kita Masing-masing Belum Saatnya Bicara Tentang Sukses Atau Gagal Hal Hal ini Masih pagi Untuk bicara Apakah kita Sukses Atau Gagal Kita Semua Sedang Bekerja Sukses Atau Gagal Baru Bisa Dinyatakan Pada Akhir Hari Pada Ujung Pengabdian Kita Masing-masing Yakinlah Bahwa kita Berada Di jalur Yang Benar Dalam Membangun Manggarai Tercinta Kita Berada Di jalur Yang Akan Membawa Kesuksesan Tetapi Tetap Dengan Kesadaran Penuh Bahwa Kegagalan Mungkin Akan Menghampir Kita Kalau Hari Ini Kita Tidak Bekerja Dengan Sepenuh Arti Seluruh Masyarakat Manggarai Yang Berbahagia Pada Akhir Pidato Ini Perkenankan Kami Menyampaikan Penghargaan Dan Terima Kasih Kepada Beberapa Pihak Berikut Pihak Pihak Yang Sering Terlupakan Dalam Pembangunan Di Manggarai Pertama Seluruh Masyarakat Manggarai Dimanapun Berada Baik Yang Berdomisi Di Dalam Wilayah Kabupaten Manggarai Maupun Di Luar Wilayah Kabupaten Manggarai Terima Kasih Untuk Peran Serta Dalam Berbagai Bentuk Saran Kritik Doa Sumanan Matin Berbagi Hal Yang Membuat Tanah Mencuala Liri Menjadi Lebih Maju Kedua Kepada Para Ibu-ibu Penenun Di Seluruh Manggarai Terima Kasih Untuk Kesabaran Ketekunan Dan Pengorbanan Kalian Telah Membuktikan Diri Sebagai Tulang Punggung Ekonomi Keluarga Sekaligus Menunjukkan Kepada Kami Semua Kemandirian Finansial Kaum Perempuan Manggarai Ketiga Kepada Saudara-saudari Penyandang Disabilitas Terima Kasih Untuk Kesabaran Kekuatan Dan Ketekunan Untuk Hidup Mandiri Dan Berjuang Mengatasi Perbedaan Dan Diskriminasi Terima Kasih Sudah Mengajarkan Kami Untuk Tidak Mengeluh Dan Berputus Asa Keempat Keempat Untuk Para Orang Tua Dan Keluarga Penderita Orang-orang Dengan Gangguan Jiwa Terima Kasih Untuk Kesabaran Ketabahan Cinta Dan Kesetiaan Kalian Dalam Merawat Saudara-saudari Kami Para Penderita ODGJ Kelima Untuk Para Orang Tua Dari Anak-anak Kami Yang Menderita Altis Down Syndrome Serebral Palsi Disleksia Dan Tunagrahita Terima Kasih Untuk Setiap Cinta Dan Kasih Sayang Dalam Merawat Anak-anak Bangsa Kenam Untuk Para Pelayan Di Panti-panti Asuhan Terima Kasih Telah Memberikan Cinta Kasih Yang Tulus Untuk Anak-anak Kami Yang Pelantar Dan Yatim Piatu Ketujuh Untuk Semua Orang Tua Di Kabupaten Menggerai Terima Kasih Untuk Kesetiaan Dalam Menjaga Keluarga Kita Semua Untuk Upaya Takkenal Lelah Mendidik Dan Memanusiakan Anak-anak Bangsa Kedelapan Untuk Seluruh Anak-anak Dan Remaja Di Kabupaten Menggerai Terima Kasih Untuk Semangat Takkenal Lelah Dalam Belajar Dan Menjadi Penyemangat Hidup Kami Orang-orang Tuamu Kepada Pihak 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 Dan Kepada Kita Semua Yang Hadir Hari Ini Saya Persembahkan Keagungan Dan Kemeriahan Upacara Hari Ulang Tahun Ke-78 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Yang Untuk Pertama Kalinya Kita Selenggarakan Di Stadion Golodukal Ini Selamat Hari Kemerdekaan Untuk Kita Semua Dengan Harapan Tercapainya Manggarai Yang Maju Adil Dan Berdaya Sair Mari Bersama Sama Terus Melaju Untuk Indonesia Maju Merdeka 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 Terima Kasih Terima 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 Terima